...dari hasil operasi yang dilakukan kurang lebih selama 2 minggu terakhir ini. Adapun kegiatan ini dalam pengukapan kasus peredaran narkotika jenis 1-1 di wilayah hukum koresian jirani, kami berhasil mengamankan ada 5 tersangka. Namun dari 5 tersangka itu, dari 2 kasus yang berbeda. Yang 1 kasus melibatkan 4 orang tersangka, dan yang 1 kasus lagi melibatkan 1 orang tersangka. Jadi dari 5 tersangka, ada 2 kasus. Di kompor pertama tadi, 4 orang atas nama tersangka MA, kemudian R, kemudian RA, dan AM, semuanya laki-laki diwasa. Kemudian dari 1 tersangka atas nama YS. Ini ibu-ibu, Pak Lubaya, kira-kira umur sudah 50 tahun. Dan kira-kira yang bersabutan sebelumnya adalah mantan konselor di salah satu tempat rehabilitasi. Ada pun barang bukti, dari kelompok pertama tadi, yang bisa kita amalkan adalah sabu-sabu sebanyak 66,59 gram. Kemudian dari tersangka YS, ini sabu-sabu sebanyak 4,51 gram. Dari total keseluruhan, 71,1 gram. Untuk tempat perjadian perkaranya, ada di 2 tempat, yaitu di daerah Cidao, kecamatan Cidao, kemudian Cianjur. Dan satu lagi di daerah kecamatan Soekrasmi, kemudian Cianjur. Satu lagi di kota Cianjur, kecamatan Cianjur, kemudian Cianjur. Untuk prologi dan sebagainya, nanti akan disampaikan kepada usaha kubah. Yang perlu kami tambahkan di sini adalah bahwa terendah para tersangka, yang akan kita sangkakan dengan pasal 114 ayat 1 dan ayat 2. Itu pasal 114 ayat 1 dan ayat 2, undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman keman minimal 5 tahun kejaraan dan maksimal 12 tahun kejaraan atau paling lama kejaraan seumur ini. Dalam kegiatan operasi kami ini juga kami berhasil mendapatkan ada beberapa kios yang berjualan miras, jenis obosan kios-kios, di mana kami bisa menambahkan kurang lebih berang bukti kurang lebih 120 kantong atau kurang lebih 120 liter memikuman kiasis kios-kios-kios ini. Itu yang perlu saya sampaikan, nanti selanjutnya bisa diambah oleh Pak Cang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.